Akhir-akhir ini ramai di sosial media katanya sekolah itu skam. Emang beneran skam? Hmm... Selamat datang lagi di Bukan Sekolah, dimana kita akan ngobrolin dunia pendidikan di Indonesia dengan tujuan agar dunia pendidikan di Indonesia makin maju dan makin lebih baik ke depannya. Ramai banget kalimat sekolah itu skam, alias sekolah itu penipuan. Emang bener sekolah itu penipuan? Nah ini, problemnya adalah pertanyaan ini terlalu sederhana untuk sesuatu yang sangat kompleks. Sekarang gini aja, lu bisa cari datanya di mana-mana. Orang yang sekolah itu jauh lebih banyak yang sukses dibanding orang yang tidak sekolah terus tetap sukses. Dulu banyak banget ya influencer yang pake contoh-contoh kayak Bill Gates, Steve Jobs yang nggak kuliah. Berhasil-berhasil aja kok gitu. Kedua, buat kalian yang belum tau, Steve Jobs, Bill Gates, sama Mark Zuckerberg itu bukan nggak kuliah. Mereka kuliah dulu terus ternyata bisnis mereka itu jauh udah lebih sukses. Sebelum mereka lulus duluan tuh. Ya logikanya mereka langsung drop out, putus kuliah, dan melanjutkan usaha mereka yang udah besar-besarnya. Ketiga, buat kalian yang nggak tau, mereka ini bukan orang biasa aja. Yaitu mereka yang punya safety net dari keluarga mereka. Safety net tuh apa? Safety net tuh jaring. Ini apa ya, sebuah kiasan gitu jaring yang bisa menahan jatuhnya mereka kalau mereka gagal. Jadi misal sosok-sosok ini gagal nih dengan bisnis mereka, bahkan mereka udah rela drop out. Mereka tuh akan jatuh ke jaring yang bisa membuat mereka tuh jatuhnya nggak terlalu sakit, dan bahkan bisa membuat mereka selamat. Yaitu keuangan atau kondisi ekonomi keluarga mereka yang bisa menopang anak-anak ini. Nah, lu anak siapa? Dah, gampangnya itu aja deh. Apakah bisnis lu, usaha lu, jasa lu, atau kehidupan konten kreator, atau jadi anak e-sport lu itu udah sukses banget, sehingga lu merasa lu udah nggak butuh sekolah lagi? Kedua, keluarga lu udah punya safety net belum? Ketiga, Bill Gates, Mark Zuckerberg, dan kawan-kawan drop out lainnya itu drop out-an Oxford, Harvard. Bukan drop out-an sekolah, universitas, tiba-tiba berdiri, akreditasi belum ada. Jadi buat kalian yang memilih untuk tidak sekolah, tidak kuliah, sekolah itu scam, pikirkan kondisi kalian baik-baik dulu kalau kalian berangkat dari contoh-contoh hebat tadi. Apakah kalian juga sudah mempunyai latar belakang kondisi ekonomi dan keluarga yang nggak jauh beda sama mereka? Kalau masih jauh beda, ya terserah kalian sih. Ini tuh gitu nggak sederhana aja buat kita obrolin bareng-bareng. Beda ya, gue ngomongin orang-orang yang mampu kuliah dan bisa kuliah. Bukan orang yang tidak mampu kuliah dan tidak punya uang untuk sekolah. Itu beda lagi, nasibnya udah jelas berbeda. Nah, gue akan pindah ke tema berikutnya. Sekolah itu scam tuh gimana? Ya bisa jadi, karena bisa jadi lu masuk ke sekolah bodong gitu ya, yang guru-gurunya bodong, palsu gitu ya, bahkan nggak tercatat di kementerian gitu. Ini sekolah apaan nih, sekolah penipuan ya? Jelas scam. Tapi kalau sekolah, kalau sistem pendidikan itu banyak kurangnya, dan perlu diperbaiki, itu gue setuju. Bukan scam, tapi banyak kritik, banyak bolong, banyak hal yang perlu kita tingkatkan. Dan gue rasa bukan kategori scam, bukan masuk ke definisi scam. Lebih tepatnya masuk ke definisi mulai ketinggalan zaman nih. Tapi apakah ada alternatif selain sekolah untuk membuat lu memiliki peluang yang lebih besar untuk sukses ke depannya? Nah ini yang gue suka, gue lupa ini omongan siapa ya? Tapi kayaknya gue denger ini dari orang lain gitu. Sekolah itu tidak menjamin kesuksesan lu, tapi memperbesar kemungkinan lu untuk sukses. Itu bedanya. Nah selama ada alternatif lain yang bisa diakses oleh banyak orang untuk membuat kemungkinan yang sama dengan sekolahan dalam membuat lu di masa depan menjadi orang sukses, ya gue rasa sekolah ini makin dipertanyakan nih eksistensinya. Tapi apakah pilihan lain itu? Alternatif itu sudah ada? Gue lihat sih, belum. Jadi sekolah nggak scam. Nah gue jadi berandai-andai nih, apakah orang yang bilang sekolah itu scam itu berangkat dari luar negeri? Maksud gue gini, berangkat dari perspektif dia terhadap dunia pendidikan di Amerika. Bukan di Indonesia ya, tapi dia ngeliat Amerika. Atau mungkin dia ngeliat konten kreator Amerika yang bahas dunia pendidikan, tapi dari perspektif Amerika, bukan di Indonesia. Karena menurut gue ini agak-agak bener, atau mungkin bahkan masuk akal. Karena gini teman-teman, di Amerika itu, sistem pendidikannya itu beda. Bedanya gini, pertama udah pasti lebih mahal. Yang kedua, di Indonesia itu kita kalau pulang sekolah angkat tas, kalau di Amerika angkat tangan. Anjir. I'm sorry, nggak kuat men, kalau udah ngomongin sekolahan dan Amerika men. Soalnya emang sekacau itu men. Buat yang nggak ngerti maksud gue tadi, jadi gini, kalau di Indonesia itu kan, kita kan suka diterang pakai jaket ke sekolah tuh ya. Kalau di Amerika sana, malah lagi diusulkan gitu ya, untuk ke sekolah itu wajib pakai jaket. Yang anti peluru. Ya, sekacau itu Amerika. Dan sebenarnya, bukan itu poin gue. Tapi di sana itu ada sistem loan, atau pinjaman. Jadi itu lu bisa sekolah, kuliah, dan lu nggak bayar langsung. Alias lu ngutang. Jadi awalnya tuh lu nggak kayak nggak perlu ngeluarin dana banyak, tapi pas lu lulus, lu ngutang. Lu ada utang yang perlu lu bayar. Dan utangnya tuh gede-gede banget. Bentar, gue cek rata-rata utangnya berapa ya. Ini modal Google yang sederhana ya. Rata-ratanya 32.731 dolar. Itu kalau dirupiahin adalah sekitar 500, setengah miliar. Wow. Jadi bayangin, lu lulus-lulus, selain dapet gelar, lu juga dapet utang yang mesti lu bayar. Sekitar setengah miliar. Ini rata-rata. Jadi kayak skam. Ini skam nggak? Kalian lulus-lulus punya utang 500 juta. Jadi, ya, gue nggak tau. Menurut kalian gimana? Komen di bawah. Tentu statement gue jelas, sekolah di Indonesia itu bukan skam. Lu perlu sekolah, lu mesti sekolah, lu bisa sekolah, lu sekolah. Kalau lu bukan anak Bill Gates, yang lu bisa diberikan guru-guru terbaik gitu, datang ke rumah lu ya, tanpa lu harus ke sekolah umum gitu ya, ya udahlah. Tapi kalau lu orang biasa, dan it's okay untuk menjadi orang biasa, sekolah lah nak. Lebih kacau lagi kalau lu nggak sekolah. Kuliah penting nggak? Penting. Lu mau jadi dokter nggak? Kuliah gimana ceritanya? Lu mau jadi lawyer nggak? Kuliah gimana ceritanya? Kuliah, sekolah, skam. Kalau lu lulus-lulus bukannya jadi pinter, malah jadi blow on, malah jadi nggak jelas. Jadi, ayo sekolah. Gue dukung untuk tetap lu pada sekolah. Kalau ada yang teriak, nggak usah sekolah, nggak usah sekolah, ya mungkin mereka butuh banyak temen untuk nemenin mereka di gap year. I don't know. Jadi itu adalah pendapat gue mengenai komentar, sekolah itu skam. Menurut gue, bukan skam. Kok cuman lu ngomongin sekolah di Amerika? Kayaknya nggak mungkin deh tiba-tiba ngomongin sekolah di Amerika. Terus kok tiba-tiba dia ini? Apakah kontennya nggak ngerti gue? Tapi kalau menurut kalian gimana? Komen di bawah. Oh iya, gue sekalian mau sedikit meluruskan. Mulai banyak di Instagram, dan di berbagai macam sosial media lainnya, yang bilang bahwa ini juga salah satunya pengaruh endobening yang sering bikin konten bukan sekolah. Makanya banyak yang bilang sekolah itu skam. Karena endobening selalu mengkritik sekolahan. Jawaban dari gue, iya. Bukan sekolah adalah konten gue yang mengkritik sistem pendidikan di Indonesia. Terutama salah satunya adalah sekolahan. Dan nggak hanya sekolahan. Senioritas, pembulian, oknum pengajar, dan pelajar-pelajar itu sendiri yang kadang-kadang juga nyebelin gitu, yang nggak perlu dibela. Tapi apakah konten itu adalah kesimpulan bahwa sekolah itu skam? Enggak. Sekali lagi, ya lu tetap harus sekolah. Selama lu nggak bisa nemuin alternatif. Selain sekolah, ya lu sekolah. Makin nggak sekolah, makin ngaco lu. Tolong jangan salah, konten-konten ini tujuannya malah untuk memajukan dunia pendidikan Indonesia. Untuk memajukan sekolahan. Untuk makin banyak orang, itu sekolah. Untuk makin banyak orang itu berpikir bahwa sekolah itu penting. Saking pentingnya sekolah, kita mesti jaga bareng-bareng, mesti kita terus majukan bareng-bareng. Itulah bukan sekolah. Gimana kesimpulannya? Gue ngomongin masalah senioritas, pembulian, terus tiba-tiba gue bilang, oh yaudah, solusinya jangan sekolah gitu. Justru konten-konten gue ini adalah kepedulian gue terhadap sekolahan itu sendiri. Terus kok tiba-tiba kesimpulannya adalah Eno Bening mengajak orang-orang untuk tidak sekolah karena menurut Eno Bening sekolah itu skam? Sekali lagi gue jawab, berarti orang-orang yang bilang seperti itu adalah orang-orang yang sangat butuh sekolah. Atau dia sudah sekolah, tapi sepertinya gagal mendapatkan manfaat besar dari sekolah. Yaitu adalah daya berpikir yang lebih baik. Sekali lagi, bukan sekolah, bukanlah anjuran untuk lu tidak sekolah. Bukan sekolah justru adalah anjuran untuk lu sekolah dan bantu kita semua untuk memajukan terus dunia pendidikan di Indonesia agar terus jauh lebih baik dan jauh lebih baik lagi ke depannya. Jadi sekian untuk episode bukan sekolah. Kalau menurut kalian bagaimana, komen di bawah. Gue juga bisa aja salah, jadi silahkan kritik gue di komen di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan kayak gini, kalian bisa support langsung gue dengan klik tombol join di bawah. Dengan klik tombol join, kalian nanti bisa menjadi membership gue dan kalian bisa mendapatkan banyak keuntungan. Salah satunya adalah kalian bisa chat kayak gini selama gue bikin video kayak gini. Dan nanti akan ada banyak keuntungan lainnya, kalian baca aja sendiri. Thank you semua yang udah nontonin, thank you semua yang udah dukung gue dari dulu, dan untuk kita semua, dan untuk dunia pendidikan Indonesia yang akan jauh lebih baik ke depannya, stay clean and sound.